Oke selamat siang Bapak Ibu Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai window dressing Jadi pre-window dressing research Jadi bagi yang gak tau ini sekilasnya saya sampaikan Jadi window dressing itu adalah fenomena tahunan Bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh bursa di seluruh dunia Dimana institusi-institusi yang memiliki instrumen investasi Atau mungkin bidang jasanya di bidang jasa investasi Memiliki instrumen saham atau ya instrumen saham Itu biasanya di akhir periode mereka ada kebutuhan untuk mempercantik portofolionya Jadi mempercantik portofolionya Dengan tujuan apa ya supaya nanti kinerja tahunannya bagus Oh kinerja tahunan misalkan manajer investasi ini bagus Kenapa? Begitu kita cek dalamnya kita cek kita buka sahamnya Ternyata oh ada satu saham yang tiba-tiba naik di akhir perdagangan di bulan Desember Sehingga kinerja jadi positif Itu kurang lebih window dressing lah Nah di video kali ini Kita gak akan fokus sama apa window dressingnya Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa cari sendirilah Di Google, di Youtube itu banyak banget yang menjelaskan mengenai apa itu window dressing Nah disini yang mau saya share itu cuma Eh bukan cuma tapi mengenai pre-window dressing Kenapa pre-window dressing? Nah jadi Apa namanya reset window dressing ini Itu selalu keluar pada saat akhir November Jadi ada beberapa pihak yang sering buat reset window dressing Reset window dressing, reset window dressing Atau sekuritas pun kadang buat reset window dressing Tapi rata-rata reset window dressingnya itu keluar di akhir November Paling seminggu sebelum Seminggu sebelum Desember Nanti pasti bakal rame tuh Forum saham, market Sama yang namanya window dressing Padahal Kalau kita lihat datanya Kita lihat datanya Bulan November itu punya Probabilitas naik yang paling kecil Punya probabilitas naik yang paling kecil Artinya apa? Waktu terbaik bulan beli itu Bulan November Bukan awal bulan Desember Mungkin awal bulan Desember pun untung Oke performanya Cuma kita mau maksimalkan oportunitinya Dengan cara apa? Ya kita beli waktu Waktu statistik di bulan November lagi jatuh Kurang lebih seperti itu Jadi pada reset ini Itu akan disampaikan Saham-saham apa aja sih Yang sepanjang November naik Sepanjang November turun Dan nanti di belakang Ada kombinasinya Novembernya naik signifikan Eh turun signifikan Tapi Desembernya naik signifikan itu apa? Dan probabilitasnya tinggi itu apa? Nah jadi Kita pakai beberapa Kita coba beberapa Apa ya? Beberapa metode Beberapa metode Beberapa filter Yang pasti kita pakai Untuk pemilihan sahamnya Kita pakai purposive sampling Purposive sampling itu Mungkin bagi yang nggak tahu Itu sampling Tapi kita kasih kategori-kategori Sehingga nanti dapat Beberapa saham yang kita mau Jadi yang pertama Kategorinya adalah Transaksi bulanannya Dalam 2020 Dalam tahun 2020 Itu minimal 2 miliar per bulan Yang kedua Minimal IPO-nya 7 tahun kebelakang Jadi kalau yang Baru IPO 2015 2016 Itu nggak masuk Kedalam Kedalam datanya Oke Nah ini sahamnya Ini sahamnya Kalau kita lihat Saham-sahamnya yang liquid Itu paling cuma BBTN Misalkan di 3 tahun terakhir Nah jadi kita ujinya 3 periode 3 tahun terakhir 5 tahun terakhir Dan 10 tahun terakhir Nah Di 3 tahun terakhir Kalau kita lihat Yang kita familiar Itu paling mapi BBTN BRPT Sama EKAT paling Sisanya kita nggak familiar Lalu ada Apa lagi Ada Di 5 tahun Yang familiar Paling kita cuma mapi Sama BBTN Di 10 tahun Yang familiar Kita cuma mapi GGRM Sama Tower Udah Sama meta paling Yang familiar Yang kita retail familiar Nah ini yang probabilitasnya naik Yang probabilitasnya turun Ya ini Probabilitasnya turun Kalau turun Familiar semua Kalau turun Terat-terat familiar semua Nah Karena tadi Probabilitasnya naik Kita tidak terlalu familiar Kita naikin lagi Kategorinya Transaksi bulanannya Dalam 2020 Itu minimal 10 miliar Per bulan Jadi ya Sahamnya harus Ditransaksikan 10 miliar Per bulan Minimal IPO Tetap 7 tahun kebelakang Minimal IPO Tetap 7 tahun kebelakang Nah ini datanya Ini datanya Nah ini Yang kita kenal Udah mulai bertambah Ada mapi MAPI BBTN BRPT Masih Probabilitas naik Lalu ada SMDR Kita tahu MIOH Mungkin gak semua tahu Tapi saya tahu Terus 5 tahunnya pun Lebih beragam Ada Tower BRPT BTN MAPI Masih itu-itu aja Sebenernya sih 10 tahunnya Ada ini juga MLI Eh ada MAPI KGRM Masih mirip-mirip Tapi ada Lebih familiar lah Ada S-Hardware Ada SCMA Ada INAV Ada BBTN Jadi ini yang sepanjang Bulan November naik Sepanjang bulan November naik Probabilitasnya Buat Misalkan Buat S-Hardware 60% Artinya 60% Berdasarkan data Bulan November S-Hardware naik Jadi bukan pasti Bukan pasti Bukan pasti Jadi ini cuma berdasarkan data Dengan rata-rata kenaikan 5,29% Nah count ini apa? Mungkin bagi yang bingung Count ini adalah jumlah tahunnya Jadi kalau Misalkan MAPI 10 Berarti beneran 10 tahun Tapi kalau SCMA Kenapa cuma 9 tahun? Karena kalau kita lihat SCMA baru IPO Misal Saya nggak hafal Tapi misalkan tahun berapa Sehingga datanya bolong 1 Makanya countnya 9 BBTN juga sama Kenapa 9? Karena BBTN IPO-nya Saya lupa tahun berapa Jujur Cuma yang pasti Data kebelakangnya Cuma ada 9 tahun Nggak ada 10 tahun Karena riset yang dipakai Kan riset 10 tahun Nah ini naik Ini turun Ini naik Ini turun Dibaca aja Di screenshot Silahkan Nanti Bapak Ibu pun bisa dapat Excel-nya Nah Tadi pun masih banyak nih Saham-saham yang nggak kita kenal Tiva Pico Unik Mfin SMDR Oke lah Kenal Yule Ini saya nggak tahu Saham apa Yule Ini 5 tahunnya ada GSMF Pico Unik Elpin MLI SHID Dan seterusnya Jadi saya Saya perhalus lagi Si screenernya Saya perhalus lagi Oke Value transaksi Nggak masuk Kita masukin ke market cap Jadi top 30 Atau top 30 Market cap Jadi 30 saham Yang market capnya Paling besar Itu Coba saya sampling Minimal IPO-nya 7 tahun kebelakang Masih sama Nah Ini Probabilitas naiknya Yang warna hijau ini Adalah yang 5 tahunnya Naik juga Jadi kalau 5 tahunnya Naik juga 10 tahunnya ada juga Dia akan warna hijau Nah disini ada Tower Ada GGRM Ada hardware Dan seterusnya Nah ini saham-sahamnya Yang probability-nya naik nih 10 tahun Probabilitasnya Ya ada yang 40% 50% 70% Rata-rata Kenaikannya Nggak terlalu besar 3% 2% Kan ada yang Ya minus Oke Nah selanjutnya Ada yang 5 tahun 5 tahun ini sahamnya 3 tahun ini sahamnya Bisa dilihat Nah mungkin ada yang bingung Pak Ini misalkan tebik 50% naik Tapi kenapa Average-nya negatif Kenapa Average-nya negatif Average-nya negatif Terjadi karena mungkin Waktu 50% lainnya Waktu dia turun Mungkin 50% lainnya Waktu dia turun Itu turunnya tinggi Turunnya besar Nanti Bapak Ibu bisa cek sebenarnya Itu turunnya besar Turunnya besar Oleh karena itu apa Oleh karena itu ya Apa namanya Oleh karena itu Average-nya bisa negatif Orang lebih seperti itu Nah ini probabilitas turunnya Ini yang selalu turun nih 30 market cap Top 30 market cap Yang selalu turun Bulan Desember 10 5 tahun Yang merah ini Artinya di 5 tahunnya ada Jadi udah 5 tahunnya turun 10 tahunnya ikut turun juga Itu ada Mayora Average penurunannya 4,55% Ada Bangdanamon 4,654 Ada United Tractor Ada Adaro Jasa Marga PTBA Dan seterusnya Oke Nah sekarang Tadi kan Triset-riset tadi Tadi kan triset-risetnya Berdasarkan kategori-kategorinya Nah mungkin Bapak Ibu Bingung Terus saya harus beli sama apa Saya harus beli sama apa Nah tadi di awal kita bilang Bahwa Kenapa kita bahas Di awal November Karena kita mau ambil Opportunity-nya Karena Majority Berdasarkan data Selama bulan November Itu selalu turun Jadi kita bisa start Duluan Dibanding beli dari awal Desember Opportunity-nya apa Opportunity-nya ini Ke November turun Desember naik Yang tadi Nah Jadi kita cari nih Kita cari dari Top 30 market cap Saham-saham Yang November-nya turun Probabilitas turunnya tinggi Probabilitas turunnya tinggi Tapi waktu Desember-nya Probabilitas naiknya tinggi Kita cari Nah Dapatlah seperti ini Untuk 10 tahun terakhir Itu ada Bank Danamon Ada United Tractor Ada jasa amarga Ada PTBA Ada BCA Ada Unilever Dan seterusnya Jadi yang kuning-kuning ini Ini adalah yang Probabilitas naik Di bulan Desember-nya Itu lebih dari 70% Lebih dari 70% Jadi cara bacanya Misalkan Telkom Telkom sepanjang bulan November Itu 30% Probabilitas kenaikannya Dengan Rata-rata pergerakan Minus 3,26% Minus 3,26% Sementara bulan Desember-nya 70% Telkom ini naik Dengan rata-rata Kenaikan 1,8% 1,8% Nah dia kurang lebih Seperti itu Terus misalkan Apa nih yang paling atas Jasa marga deh Jasa marga 20% Probabilitas kenaikan Berarti Probabilitas penurunannya 80% 80% Rata-rata penurunannya Minus 3,19% Terus Waktu Desember Probabilitas kenaikan Ya 70% Dengan rata-rata Kenaikan 2,57% Artinya apa? Artinya PTBA Bulan November Ya kita bisa belanja Mungkin nanti Belanjanya Pertengahan November Atau kalau sudah turun 5% 6% Baru mulai Ngecil PTBA Dengan harapan apa? Desembernya Ikut rebound Seperti itu Desembernya ikut rebound Nah ini yang menarik nih 5 tahun Dan 3 tahun terakhir Itu Unilever United Tractor Dan Adaro Itu gak pernah Naik Gak pernah naik Selalu turun Rata-rata penurunannya ini Rata-rata penurunannya ini Dan yang menariknya Jasa marga juga sama Menariknya Probabilitas bulan Desembernya Selalu naik 80% Dan 100% Artinya apa? Artinya Jasa marga United Tractor Unilever Itu Bisa dijadikan Watchlist Untuk bulan November Supaya kita bisa Ambil Ambil Untuk Bulan Desember nanti Untuk Ambil keuntungan Bulan Desember nanti Nah mungkin Pertanyaan yang Pasti ditanyakan adalah Pak ini pasti naik Atau enggak? Ya Ini ada datanya Misalkan Misalkan Bank Mandiri Bank Mandiri 5 tahun terakhir Kenaikannya Probabilitinya 80% Sepanjang bulan Desember Apakah nanti Desember Tahun ini Akan naik juga? Ya kalau kita Mengikuti datanya Iya Terus kita harus gimana Pak? Ya trust the data Then buy Kalau datanya Salah Ya nanti Statistiknya Akan Nge-adjust juga Jadi ini Mainnya data Kita Mau enggak kita Percaya datanya Kalau kita enggak percaya Datanya enggak usah diikutin Kalau kita percaya datanya Ya silahkan diikutin Kan kecenderungan Sama Kenapa data itu mahal? Karena data itu kan Bisa Bisa apa? Bisa Bisa Memprediksi perilaku Memprediksi perilaku Data itu kan bisa dipakai Untuk memprediksi Memprediksi Contohnya Misalkan Ada tuh Saya ada Satu kenalan Dia Tempat Tempat copy Tempat copy Jadi dia mainin datanya Kira-kira Kalau hari Senin Jam 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 5 sampai jam 8 malam Kira-kira orang Rata-rata pada pesen apa Nanti Dengan data itu Sebelum jam 5 sore itu Akan disiapin dulu Beberapa ininya Supaya Ketika Antriannya Blue Dark datang Dia udah prepare Jadi data itu Kayak gitu Data itu Seperti itu Gitu sih paling Ini untuk Pre-researchnya Nah Bapak ibu Itu bisa dapet Window dressing Calculator Yang nanti Isinya akan Seperti ini Window dressing Calculator Yang nanti Isinya akan Seperti ini Jadi bapak ibu Bisa masukin Sahamnya Misalkan Adaro Adaro Antam Gia BJTM 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 Apa lagi BBCA Misalkan Jadi bisa Masukin aja Mau masukin apa Atau mau bandingin Banking BBCA BBNI Bank Mandiri BBTN Apa lagi BBTN BJTM BBRI BBKP Misalkan Terus Apa lagi BNLI BDMN Bapak ibu Bisa lihat Statistiknya Seperti apa Dan bapak ibu Bisa urutin Kira-kira 10 tahun terakhir Yang paling besar Tertingginya Siapa Oh BBTN Paling sering naik 10 tahun terakhir Selanjutnya Ada BNI Jadi bapak ibu Bisa pakai Ini Calculator ini Cuma Pesan saya Jangan Diedit Ininya Ininya Jangan Diedit Jangan Diganti Tulisannya Diganti Kayak gini Jangan Biarin aja Angkanya Yang bapak ibu Rubah Cuma kolom Nama sahamnya Cuma kolom Nama sahamnya Nanti juga bapak ibu Akan dapat Saya belum Satuin Sheetnya Saya belum Satuin Excelnya Nanti bapak ibu Akan dapat Kurang lebih Seperti ini Kurang lebih Seperti ini Nanti misalkan Saham Ini untuk Bulan Desember ISG Probabilitas 100% Misalkan Saham Adaro Gimana Sepanjang Bulan Desember Eh sorry Oke Adaro Gimana Sepanjang Bulan Desember Oh Adaro Seperti ini Statistiknya Terus Ada apa lagi Misalkan Antam Ya Kurang lebih Kalkulator Yang ininya Yang di bawah Sininya Bapak ibu Akan dapat Seperti itu Oke Yes Seperti itu Oke Nah terus Gimana Cara dapatnya Pak Cara dapatnya Gimana Cara dapatnya Adalah Tools ini Dikasih gratis Tools ini Dikasih gratis Caranya mudah Bapak ibu tinggal Akses link ini Bit.ly HTTP nya Gak usah Langsung aja Bit.ly Slash WD Huruf besar Semua C-A-L Nanti saya Taruh di deskripsi Juga linknya Bit.ly WD C-A-L Nanti bapak ibu Diminta tolong Isi survey Isi survey Buat Keperluan Reset kita Tentang Datanya aman Untuk Keperluan Reset kita Supaya kita Bisa kasih service Yang oke Juga Untuk Riset-risetnya Seperti itu Nanti bapak ibu Dalam waktu 1x24 jam Akan langsung Dikirimin Kalulatornya Oke Mungkin dari saya Cukup Nanti Pas window dressingnya Pun Pas Desembernya Pun Mungkin akan ada Reset lagi Dan Yang emailnya Udah terdaftar Disini Itu Otomatis langsung Dikirimin Kalulatornya Jadi gak usah Masukin lagi Seperti itu Mungkin dari saya cukup Semoga bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa